Ustadz, ketika naik haji, naik pesawat, pesawat itu mungkin dibikin orang yang tidak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang tidak sholat. Iya, betul. Bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matilah Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan segala nikmat dan karuniannya kepada kita semua. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah dimanapun berada Kadang-kadang kita jumpai adanya umat Islam yang justru malah ingin merendahkan para ustadz dan ulama Hanya demi membela kepintaran orang kafir dalam berargumen, memutarbalikan fakta, dan bersilat lidah. Padahal seterusnya kita sadar bahwasannya ilmu itu berasal dari Allah, ilmu itu milik Allah, bukan milik manusia. Siapapun orangnya, baik itu muslim maupun orang-orang kafir. Ustadz ketika naik haji, naik pesawat, pesawat itu mungkin dibikin orang yang gak sholat. Iya betul. Terus gimana dong? Nah. Kursi itu mungkin dibikin orang yang gak sholat. Iya betul. Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada maik. Dan maik itu dari orang non-muslim yang ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan, eh ini kau punya amal. Oh ini 10 guda, 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miptahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Jadi, apa yang dikatakan oleh Ustadz ini benar adanya. Tiang kebaikan adalah sholat. Lalu, bagaimana dengan jawaban dari Al-Quran? Mari kita lihat bagaimana Allah menjelaskan. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat. Tetapi, kebaikan itu adalah kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba zahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menempati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Adapun seorang beriman atau orang-orang yang sholat, tetapi amalnya tidak diterima oleh Allah SWT, maka contohnya seperti berikut ini. Mari kita saksikan. Dua cowok ini diganggu tugas pas mereka mau sholat kan, dan yang terjadi akhirnya, jadi bapak berkumis ini kan mau sholat, ya dia terkenal dengan sombong dan suka pamer. Nah, satu lagi bapak baju putih ini, nah dia kan bawa tuh anaknya buat barengan kan sholat, tapi gak saat lagi sholat, eh anaknya ini malah lari tuh keluar. Tiba-tiba aja nih ada iblis yang datang dan mengganggu mereka ya, agar gak konsen tuh sholatnya. Dikipas-kipas tuh kan biar ngantuk, bahkan si iblis juga ngelucu tuh di depan mereka ya, biar mereka itu gak fokus sholat dan tertawa. Si iblis juga dengarinnya lucon nih ke si bapak ini kan, dan bener dong dia berhasil nih si bapak tergoda, yang tadinya dia lagi serius nih, eh dia sekarang jadi tahan tawa gini. Di sisi lain bapak ini diganggu tuh pikirannya, agar mikirin anaknya kalau di luar sana itu kenapa-napa. Dan bener aja dong bapak ini jadi takut, nah dia pun langsung berlali keluar gak jadi sholat. Iblis, iblis jahat banget ya. Kalau kalian gimana? Sehari itu sholat berapa kali guys? Coba komen. Mereka tidak mau menjalankan segala perintah Allah, ataupun menjauhi larangan-larangan Allah. Contohnya seperti berikut ini. Jadi bener ya sahabat beriman bahwasannya amal orang-orang kafir itu tidak diterima di sisi Allah. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Bagaimana dengan komentar Anda? Berikan pendapat Anda pada peristiwa yang terjadi di video hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin selamat menikmati. Terima kasih.